Pagi di hari tadi, perubahan pantas akhir, live support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggalan selama 72 jam. KRI Nanggalan, unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan, telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggalan. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasal terkait dengan isarat yang ketiga, yaitu Sapsang. Untuk itu, saya minta Kepala Staff Angkatan Laut untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan operasi SAR KRI Nanggalan sampai hari ini dan langkah-langkah selanjutnya. Saya ingin persilakan. Dan sampai saat ini, KRI Nanggal sudah melaksanakan pendeteksi lanjutan untuk meyakinkan kontak-kontak yang bawa air di sekitar datum atau posisi terakhir kapal selam terlihat. Dan sampai siang hari ini, masih mendeteksi dan mengevaluasi hasil dari datum yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, Nabi Suri sudah meyakinkan bahwa kapal selam terlihat di sini. Kemudian, pada beberapa hari lalu dan sampai hari ini tadi, telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam terlihat saat menyelam itu. Yang di hari ini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncuk terbeda. Dan ini, barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas. Sehingga, dan dari para ahli dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam diakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Kemudian yang hitam ini adalah pelurus tabung terbeda. Kemudian yang tengah ini adalah untuk bungkus pendingin, tipa pendingin. Ini adalah tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overall di Korea. Kemudian yang di portal ini, yang pernah turis itu adalah gris untuk pelumasan naik kolonya periskop kapal selam. Sehingga kalau dia lebih di atas, kering, kemudian dikasih pelumasan itu. Dan itu juga berus muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk bersolat biasanya. Ini tadi diakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah anak milik KRI Nanggala. Dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan-panahan pada press room. Ya supaya tidak kondensiasi, berusaha menurut jika dikasih spon itu. Ini harusnya spon itu besar, tapi ini keluarnya sedang betul kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solat. Kalau solat ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam materi udara, solatnya sudah meluas pada radio 10. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang kini diakini adalah milik KRI Nanggala. Sehingga pada saat ini, sehingga kita isyaratkan untuk dari sub-miss kita tingkatkan menuju fase sapsang. Kita tingkatkan menuju fase sapsang. Di mana pada fase sapsang nanti akan kita siapkan untuk defakuasi medis. Terhadap APK yang kemungkinan masih ada yang selamat, kita evakuasi. Baik itu Surafaya atau Nanti Bayuangnya, akan kita tentukan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim Kabupaten Sar masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan sisa yang tidak sekotak-kotak yang ada tadi. Sehingga dengan pernyataan ini, dari sub-miss, dari sapsang, saya selaku pengimpin dan yang nantang laut dan atas seluruh prajurit. Dan yang nantang laut, ya turut perhatikan atas kejadian ini khususnya terhadap warga Yiu Kencana. Jadi yang nantang laut ada warga Yiu Kencana dan warga kapal selam atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Terima kasih telah menonton!